Dua remaja yang masih berusia belasan tahun ini diringkus aparat Polsek Semarang Timur usai melukai Agus Budi Santoso di pinggir jalan Karangkojo, kota Semarang. Kedua pelajar ini tak terima mendapatkan teguran dari Agus saat melewati jalan tersebut. Para pelaku sudah mempersiapkan celurit dengan dalih jaga-jaga langsung mendatangi korban. Para pelaku yang dalam pengaruh miras langsung mengayunkan celurit ke arah korban. Dari rumah teman, terus kita jalan, kita lewat geng situ, terus kita lewat di teriai, woy atau gimana lah. Kita lurus masih jalan sampai jembatan kita turun, kita turun sana mendekat, terus kita melawan. Itu senjata kamu bawa, kamu persiapkan ya itu? Ya, kita bawa senjata. Peristiwa pembejokan ini terjadi pada saat malam pergantian tahun baru kemarin. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun meninggal dunia setelah dilawat selama sembilan hari. Pada saat malam pergantian tahun baru dari tahun 2018 ke tahun 2019, menerima laporan dari warga Karangkojo, Sariwojo, Semarang Timur. Saat itu kurang lebih pukul 5 pagi atau setelah-setelah subuh, warga menginfokan adanya tawuran yang mana korban sampai mengalami luka yang berat. Pelaku Ferry kini masih dalam pengejaran petugas. Salah seorang tersangka akan dikenakan undang-undang tentang peradilan anak karena masih dalam kategori di bawah umur. Yusuf Fangara melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!